Pemirsa Jalan Poros Kabupaten di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Moro Jambi sudah sejak 3 bulan lalu terputus akibat banjir. Akibatnya masyarakat di 3 desa saat ini terisolir akibat jalan yang tak dapat dilalui oleh kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Akses Jalan Poros Kabupaten di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Moro Jambi ini putus akibat diterjang banjir. Jalan yang menghubungkan 3 desa itu kini tak dapat lagi dilalui oleh kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Tak hanya merendam jalan, banjir akibat luapan Sungai Patang hari ini juga menyebabkan jalan menjadi rusak. Banjir yang mengakibatkan akses jalan menjadi lumpuh telah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Imbasnya, masyarakat 3 desa di Kecamatan Taman Rajo, yakni Desa Dusun Mudo, Sekumpung dan Desa Rukam, hingga kini masih terisolasi. Untuk beraktivitas menuju antar desa, masyarakat kini harus menyewa jasa perahu Ketek dengan biaya Rp30.000 per orang. Selain membuat ekonomi masyarakat menjadi sulit, banjir juga menyebabkan generasi penerus bangsa kesulitan menuju sekolah, lantaran jalan terputus total. Masyarakat berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk melakukan pembenahan dan perbaikan jalan, sehingga dapat dilalui kembali. Kami yuk, ini bantu diperbaiki jalannya gitu baik. Susah kan, kita lewat ketempo aja pakai ketek gitu kan. Kalau bermotor kan nggak bisa lagi gitu lah, 3 bulan inilah, hampir 4 bulan lah. Jadi akses berapa desa ini putus dulu ya? Iya. Desa mana aja nih bu? Dari desa Rukam, Sekumbung, Semudong, Struk Jambu ini kan? Ini kan masih perbatasan Struk Jambu. Kami jalan putus nih pak, tentunya minta diperbaikkan semuanya pemerintah disini kan. Jadi usahanya bisa lancar jalan ke sana. Jadi desa kami kan dari desa Struk Jambu ini, ke desa Desa Muda dengan desa Sekumbung itu nggak bisa ke sana. Putus pak ya? Putus. Dan di sana kan apa tuh? Putus juga di sana. Tidak diperbaiki jalannya pak? Belum, belum ada perbaiki. Belum ada perbaikannya. Baru kan udah waktu kemarin agak kering, ada perbaikan. Cuma putus lagi nih contohnya pak. Habis kerikir-kerikirnya habis hanyut semua itu. Berapa titik nih yang putus pak? Jalannya? Banyak pak. Ini satu, dua, sebelah jembatan tuh ada satu lagi, tiga, sebelah jembatan yang lebar. Oh sana pak ya? Iya, hampir 30 meteran itu. Jangan tenggelam jalannya itu kan. Jadi bisa lewat pak ya? Nggak bisa. Motor nggak bisa, mobil nggak bisa. Jadi warga lewatnya pakai apa nih pak? Pakai ketek pak, dari desa-desa itu. Kalau kembali ke desa lain lah. Oh motor titip di jalan nih pak ya? Titip di jalan. Pak, berapa ongkos ketek pak? Kalau keteknya dari sini ke desa sana, 30 ribu. Satu orang. Harap kami bagaimana seluruh si pemerintah kan, bantu lah kami di sini nih. Bagaimana caranya kan. Jalan yang terputus akibat bencana banjir ini merupakan akses jalur darat satu-satunya penghubung antar desa di kecamatan Taman Rajo. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!